Hwang Ki Sangat Cerdas Sebagai murid dewa surga akhir bangsa dewa nomor satu, bakat dan kecerdasan seni bela dirinya unggul. Bahkan jika dia dipermalukan di depan semua orang, dia masih bisa tetap tenang dan memanfaatkan poin kunci untuk melakukan serangan balik terhadap Jitian Sing. Jadi bagaimana jika Jitian Sing menghancurkan kerajaannya? Ini hanya membuktikan bahwa ranahnya belum sempurna dan masih perlu ditingkatkan. Pernyataan dan pandangannya sebelumnya tidak dapat disangkal atau dibatalkan. Ketika suara Hwang Ki terdengar dan menyebar ke seluruh platform pengamatan kuno, semua orang terdiam. Mata semua orang terfokus pada Hwang Ki dan Jitian Sing, menunggu pertunjukan yang bagus. Di mata semua orang, Jitian Sing dan Hwang Ki adalah dua orang jenius yang paling kuat. Pertukaran, debat, dan perdebatan di antara mereka pasti akan menjadi yang paling seru. Jitian Sing berdiri di tengah Ancient Viewing Platform dan menganggup dengan tenang. Aku punya alasan untuk menyangkal pendapatmu. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat mengintegrasikan kekuatan Dharma Roh Primordial dan kekuatan Dharma saya ke alam saya. Adapun apakah hasilnya akan mengecewakan semua orang, saya belum tahu. Mendengar kata-katanya, Hwang Ki dan murid dewa memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa, Anda sedang mencoba sekarang? Hwang Ki mengerutkan kening dan tersenyum. Kakak Ji, bukankah kamu mengolok-olok semua orang dan membuang-buang waktumu? Para murid Tuhan dari berbagai negara menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak mengerti dan diam-diam tertawa. Hwang Ki menghabiskan sembilan tahun dan mencoba puluhan ribu kali untuk mengintegrasikan kekuatan Dharma ke dalam wilayahnya. Jitian Sing sedang mencoba mengintegrasikan kekuatan Dharma dan kekuatan Dharma jiwa primordial ke dalam wilayahnya. Ye King Luo memandang Jitian Sing dengan ekspresi aneh dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya sama sekali. Murid dewa muda di sampingnya berkata dengan percaya diri, ini konyol. Jitian Sing tidak akan pernah berhasil. Bahkan jenius nomor satu sejak zaman kuno tidak akan mampu melakukannya. Para murid dewa dari bangsa dewa akhir surga saling berbisik dan menggelengkan kepala sambil mencibir. Kakak Huang Ki telah mencoba puluhan ribu kali dan masih tidak dapat mengintegrasikan kekuatan Dharma roh primordialnya. Jitian Sing masih ingin bereksperimen di tempat. Ini hanyalah angan-angan, mimpi bodoh. Sekarang tampaknya keahlian Jitian Sing hanya sebatas ini. Dia dengan sengaja mengatakan bahwa itu adalah upaya di menit-menit terakhir untuk mencari alasan atas kegagalannya yang akan datang. Kupikir dia sangat percaya diri karena dia sudah siap. Aku tidak menyangka. Kin Chang Kiong dan Song Zanyu dari Heaven Fast God Nation juga berdiskusi. Kin Chang Kiong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Jitian Sing pasti akan gagal. Ini terlalu kekanak-kanakan. Song Zanyu tersenyum dan berkata, Baru saja, saya masih berpikir bahwa dia dapat menekan Huang Ki dan memenangkan kehormatan untuk Skandinavia. Sekarang sepertinya dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang dan mempermalukan Skandinavia. Kamu benar-benar mengukur hati seorang pria dengan ukuran rata-ratamu sendiri. Yin Wu Ke memarahi. Pada saat ini, Jitian Sing akhirnya mengucapkan mantra-nya setelah beberapa saat kontemplasi dan persiapan. Dia melambaikan kedua telapak tangannya, melepaskan cahaya kemasan yang menghancurkan bumi yang tersebar di platform pengamatan kuno. Sua. Dalam sekejap mata, penghalang cahaya kemasan dengan radius 400 zang muncul di atas platform pengamatan kuno. Ini adalah domen pedang petir ilahi miliknya. Perisai cahaya kemasan gelap dipenuhi untayan petir ungu. Miliaran busur listrik mengalir di sekitarnya. Perisai cahaya memancarkan aura agung yang seberat gunung, seolah mampu menekan dunia. Murid dewa dapat dengan jelas merasakan kekuatan alam, dan mereka semua terkejut. Ini domen Jitian Sing. Ini sebenarnya sama dengan Huang Ki. Ini juga domen emas, tapi ukurannya sekitar 4 kali lebih besar. Jika Jitian Sing juga menggunakan 20% dari kekuatannya, bukankah kekuatannya 4 kali lebih kuat dari Huang Ki? Itu tidak mungkin, kan? Dia dan Huang Ki keduanya berada di tingkat ke-8 dari alam roh primordial. Perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Seorang pemuda berjubah biru dari Heaven and Divine Nation tiba-tiba mengerutkan kening dan berseru. Alam Jitian Sing memiliki kekuatan petir. Mendengar ini, perhatian semua orang langsung tertuju pada perisai cahaya kemasan gelap, menatap busur petir yang padat. Seketika, lebih dari 10 murid dewa terkejut dan berseru kaget. Itu adalah kekuatan petir. Ini tidak bisa dipercaya. Hanya Raja Beladiri yang telah melalui beberapa kesengsaraan yang dapat mengendalikan kekuatan petir. Jitian Sing hanya berada di alam roh primordial tingkat ke-8, tetapi dia dapat mengendalikan petir. Dia tidak hanya bisa mengendalikan petir, tapi dia juga bisa menggabungkannya ke alamnya. Betapa kuatnya. Selain ahli alam kesengsaraan, tidak ada yang bisa menahan kekuatan petir. Bagaimana Jitian Sing memurnikan petir? Para murid dewa dari negeri ilahi ujung surga dan bangsa ilahi Luosui semuanya terkejut. Qin Changkyong, Song Zanyu, Yin Wook, Jiang Ning Sui, dan yang lainnya telah melihat cara mengerikan Jitian Sing, jadi mereka tidak terkejut. Selain mereka, Yun Yao juga sangat tenang. Dia menatap Jitian Sing dengan lembut dengan senyuman tipis di matanya. Pada saat yang sama, Jitian Sing menunjuk ke alam pedang petir ilahi dan berkata dengan tenang, ini adalah alam pedang petir ilahi yang telah saya gunakan 20% dari kekuatan saya. Saya telah menggabungkan kekuatan petir dan beberapa formasi pedang ke dalam alam. Semua orang melihat ke dalam alam dan melihat bahwa memang ada ribuan lampu pedang di dinding cahaya keemasan yang gelap, yang berisi kedalaman formasi. Selanjutnya, aku akan menggabungkan idola Dharma Roh Primordialku ke alam. Saat Jitian Sing berbicara, dia mengaktifkan primordial spirit Dharma Idol dan tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan. Di bawah tatapan semua orang, pedang emas menyelaukan setinggi seribu kaki muncul di atas kepalanya. Uus! Pedang emas kuno memancarkan aura destruktif serta kekuatan ilahi dan agung saat melayang di udara. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut dan mulai berdiskusi. Ini idola Dharma Roh Primordial Jitian Sing. Mengapa pedang raksasa? Ini aneh. Saya telah melihat ribuan idol Dharma Roh Purba, termasuk raksasa, binatang buas, dan bahkan dewa, tetapi saya belum pernah melihat pedang raksasa Dharma Idol. Sepertinya Jitian Sing ahli dalam jalan pedang. Keterampilan pedangnya pasti hebat. Idola Dharma Roh Primordial yang istimewa seperti itu langka. Aku ingin tahu apakah dia bisa menggabungkannya ke alam. Saat semua orang berdiskusi, Jitian Sing mulai membaca mantra dan mengendalikan pedang emas roh primordial untuk memasuki alam. Uus. Di bawah kendalinya yang tepat, pedang emas roh primordial raksasa terbelah menjadi puluhan ribu pedang emas dan bergabung menjadi perisai cahaya emas gelap. Puluhan ribu pedang emas terbang dengan lancar di perisai cahaya tanpa penundaan. 1672 Jitian Sing berdiri dengan tenang di langit tanpa tanda-tanda ketidaknyamanan. Setelah alam pedang petir ilahi bergabung dengan pedang emas roh primordial, tidak ada yang salah dengan itu dan kekuatannya meningkat empat kali lipat. Aura yang bahkan lebih agung terpancar dari alam pedang dan menyelimuti seluruh platform pengamatan kuno. Pada saat itu, murid dewa dari tiga kerajaan suci menatap sumo dengan tak percaya. Terutama Huangqi, yang menatap sumo dengan mulut ternganga. Dia telah mempelajarinya selama beberapa tahun dan telah mencobanya puluhan ribu kali. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana tubuh Dharma roh primordial dan alam spiritual bisa bergabung bersama. Itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, Jitian Sing telah melakukannya dan dia melakukannya dengan mudah. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Tiga petapa bela diri di langit juga terkejut dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nenek Long sangat memuji dan dia menganggupkan kepalanya. Bagus. Penjaga hebat? Anda benar. Anak ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Ini luar biasa. The Great Guardian tersenyum dan mengelus jenggotnya. Dia tampak senang dan berkata, Sebenarnya, saya telah mencoba menggabungkan tubuh Dharma roh primordial ke dalam alam spiritual tetapi saya gagal. Saya tidak menyangka Jitian Sing bisa melakukannya. Ini benar-benar keajaiban. Aku tidak percaya anak ini benar-benar bisa melakukannya. Guardian Yan menghela nafas dengan nada yang rumit dan ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Kesuksesan Jitian Sing telah membuat semua orang kagum. Dia sangat mulia dan memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Dia telah sepenuhnya menutupi kejayaan Huang Ki dan dia telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa kata-kata Huang Ki menggelikan. Bagaimana pelindung Yan bisa bahagia? Di anjungan pengamatan kuno, para murid dewa terkejut dan mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Wu Ke adalah yang paling bersemangat dan dia bersorak gembira. Dia bahkan memimpin dengan bertepuk tangan untuk Jitian Sing. Di bawah kepemimpinannya, beberapa murid Tuhan juga bertepuk tangan dan memuji Jitian Sing. Selama ini, dunia persilatan mengira bahwa alam spiritual dan tubuh Dharma Jiwa primordial adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat digabungkan. Hari ini, Jitian Sing telah berhasil. Dia menciptakan keajaiban. Kejutan dan penghargaan terbesar dari pertukaran tahun ini adalah Jitian Sing telah memverifikasi sesuatu dan memecahkan misteri abadi. Itu benar, kenyataan telah membuktikan bahwa idola Dharma Jiwa primordial dan domain jiwa ilahi dapat menyatu. Hanya saja kebanyakan orang tidak mampu melakukannya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa menyaksikan lahirnya keajaiban ini dengan mata kepala sendiri. Diskusi dan pujian dari kerumunan terus bergema di anjungan pandang kuno. Yun Yao berdiri diam di tengah kerumunan dan menatap Jitian Sing dengan senyuman di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Sebuah bintang akan selalu bersinar. Baik itu di benua Tian Xuan atau di benua Shen Wu tempat berkumpulnya pembangkit tenaga listrik, Tian Xing akan selalu menjadi bintang yang paling mempesona. Setelah tidak melihatnya selama setahun, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, temperamen, kebijaksanaan, dan sikapnya juga telah mengalami transformasi total. Dia sudah tumbuh menjadi ahli sejati yang tiada taranya. Di seluruh benua Shen Wu, bahkan para jenius teratas dari tiga kerajaan ilahi berkumpul di sini, tetapi mereka semua dibayangi oleh auranya dan tenggelam oleh pancarannya. Ini suami saya. Pikiran ini terlintas di benak Yun Yao, dan hanya kebahagiaan dan kepuasan yang tersisa di hatinya. Namun, saat penonton bersorak dan berdiskusi, Huang Ki angkat bicara sekali lagi. Dia masih tidak mau mengaku kalah, dan dia berbicara dengan nada serius, Saudara Mudaji, kamu telah menciptakan keajaiban hari ini, dan itu sungguh mengagumkan. Namun, Anda jelas siap untuk ini. Anda pasti telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan mencoba berkali-kali sebelum Anda berhasil menggabungkan idola Dharma Roh Primordial Anda. Anda benar-benar mengklaim bahwa ini adalah upaya pertama Anda. Bukankah itu sedikit tidak jujur? Jitian Singh meliriknya dan mengungkapkan senyum main-main. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah percobaan pertama saya. Tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Keajaiban jalur bela diri dan luasnya dunia jauh melebihi pengetahuan dan imajinasi Anda. Jika dia mengucapkan kata-kata ini sebelumnya, itu akan seperti seorang penatua yang mendidik seorang junior, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi sekarang, ketika orang banyak mendengar kata-katanya, mereka sangat setuju dengannya, dan banyak dari mereka diam-diam mengangguk. Aura Huangki sepenuhnya ditekan oleh Jitian Singh. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan, Baiklah, kami anggap ini adalah percobaan pertamamu. Namun, masih belum diketahui apakah Idola Dharma Jiwa Primordial Anda dapat menyatu dengan lancar dengan wilayah tersebut. Anda baru saja menguji wilayah saya, dan sekarang saya akan menguji wilayah Anda. Ini hanya adil, bukan? Meski penonton merasa hal itu tidak pantas, mereka tetap berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka yang merasa Huangki mengganggu Jitian Singh karena dia tidak mau mengaku kalah. Bagi mereka, sudah merupakan keajaiban bahwa Jitian Singh berhasil memadukan Idola Dharma Roh Primordial dan wilayahnya pada percobaan pertamanya. Tanpa melalui banyak cobaan dan penggabungan, wilayahnya pasti tidak stabil, dan akan mudah dikalahkan. Tindakan Huangki tidak cukup lugas, dan murid dewa agak kecewa. Namun, perkataan Huangki masuk akal, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Lebih dari sepuluh murid dewa dan tiga orang bijak bela diri memandang Jitian Singh dalam diam, menunggu jawaban dan reaksinya. Jitian Singh menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh dan mengangguk, tentu saja adil, tapi saya punya permintaan. Melihat Jitian Singh setuju, Huangki tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu banyak bicara. Saya hanya akan menggunakan 20% dari kekuatan saya, dan saya tidak akan memanfaatkan Anda. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu tidak akan dapat menghancurkan wilayahku, apalagi 20% dari kekuatanmu. Permintaan saya adalah setelah Anda menguji wilayah saya, Anda dapat mengubah cara Anda memanggil saya. Dengan kekuatanmu, kamu harus memanggilku sebagai kakak senior G. Ada aturan tidak tertulis di dunia seni bela diri bahwa orang-orang dari generasi yang sama akan saling menyapa berdasarkan kekuatan mereka. Lagi pula, banyak ahli yang telah hidup selama ratusan tahun, dan akan sangat merepotkan untuk saling menyapa berdasarkan usia mereka. Niat Jitian Singh sangat jelas. Dia ingin Huangqi mengakui bahwa dia lebih kuat dari Jitian Singh. Huangqi mengerutkan kening dan kemarahan melintas di matanya. Adik Ji, kamu ingin aku memanggilmu sebagai kakak senior. Itu tergantung pada apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Jika wilayah Anda cukup kuat, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa. Jika wilayah Anda tidak dapat menahan satu pukulan pun, maka itu membuktikan bahwa maksud Anda hanyalah ahli strategi kursi berlengan. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi Jitian Singh kesempatan untuk berbicara. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dengan kecepatan kilat dan menamparkan ke arah Divine Thunder Swat Territory. Telapak tangan emas raksasa seukuran rumah muncul, dan dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, ia menghantam perisai cahaya ke emasan gelap. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, telapak tangan emas raksasa itu hancur berkeping-keping. Di sisi lain, penghalang cahaya ke emasan gelap sama sekali tidak rusak. Ratusan busur petir ungu meletus darinya dan meledak ke arah kepala Huang Ki. Bang! 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 1673 Ratusan busur petir melilit tubuh Huang Ki, berderak dan berkedip. Wajahnya tertutup debu dan rambutnya berantakan. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wajah gelapnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Di anjungan pengamatan kuno, suasana hening. Murid dewa terkejut saat mereka menatap Huang Ki. Setelah beberapa saat, kerumunan kembali sadar dan mulai berdiskusi. Beberapa dari mereka bahkan berseru. Aku tidak menyangka rilem Ji Tian Xing tidak terluka. Fakta telah membuktikan bahwa Ji Tian Xing telah berhasil. Alamnya telah menyatu dengan roh primordial dan kekuatan Dharma. Huh! Huang Ki seharusnya mengaku kalah. Mengapa dia harus membuat keributan seperti itu dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Wajah Huang Ki keruh dan matanya rumit. Dia berdiri perlahan dan berjalan menuju Ji Tian Xing. Meski gagal, temperamennya mantap dan tegas. Dia tidak akan terlalu merasa kalah, apalagi marah karenanya. Seorang pria harus tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Dia telah memutuskan untuk mengaku kalah. Namun, Ji Tian Xing meliriknya dan berkata, Saya sudah mengatakan bahwa 20 persen kekuatan Anda tidaklah cukup. Bahkan jika Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda, Anda tidak akan mampu menghancurkan alam saya. Huang Ki mengangkat kepalanya dan seberkas cahaya melintas di matanya. Harapan muncul kembali di hatinya. Baiklah, itu yang kamu katakan. Dia yakin bahwa jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan mampu menghancurkan alam Ji Tian Xing. Dalam hal ini, dia akan bisa menyelamatkan mukanya dan mencuri perhatian Ji Tian Xing. Dalam sekejap, dia terbang ke langit dan tiba di atas alam pedang petir ilahi. Di bawah pengawasan orang banyak, dia mengeluarkan pedang hitam dan memegangnya rat-rat dengan kedua tangannya. Aura kekuatan Dharma yang menggemparkan dunia keluar dari tubuhnya. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan Dharma dan kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat. Segera, dia telah mencapai puncaknya. Dia ingin menggunakan kekuatan terkuatnya dan keterampilan rahasia serangan terkuat untuk menghancurkan alam pedang guntur ilahi dengan satu serangan. Lebih dari sepuluh murid Tuhan bisa merasakan kekuatan mengerikan Huang Qi. Wajah mereka berubah serius saat mereka menatapnya tanpa berkedip. Setiap orang harus mengakui bahwa Huang Qi memang jenius nomor satu dari Heaven and Divine Nation. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, penampilan Ji Tian Xing bahkan lebih mengerikan, dan dia sangat percaya diri dan mendominasi. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan tidak sabar untuk melihat hasilnya. Pada saat berikutnya, Aura Huang Qi naik ke puncaknya. Dia mengeluarkan geraman rendah dan menebas dengan pedangnya dengan sekuat tenaga. Pedang membantai naga langit. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas pedang emas gelap besar, yang jatuh dari langit menuju domain pedang guntur ilahi. Kekuatan pedang ini cukup untuk membelah gunung dan memutuskan sungai dan pegunungan. Bahkan naga langit yang legendaris akan dipotong menjadi dua oleh pedang raksasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari langit selama puluhan kilometer, seolah-olah sambaran petir keemasan telah melintas di Cakrawala. Pedang ki yang ganas dan kejam menyapu seluruh platform pengamatan kuno, mengejutkan banyak murid dewa. Hati semua orang berdebar-debar. Mereka sangat gugup. Bisakah domain Jitiansing menahan kekuatan pedang ini? Ledakan Pedang besar berwarna emas gelap sepanjang 300 meter menghantam domain pedang guntur ilahi, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Tiba-tiba, pedang besar itu hancur berkeping-keping dan tersebar di langit. Domain pedang guntur ilahi berwarna emas gelap juga bergetar hebat, menciptakan lapisan riak. Namun, perisai cahaya masih utuh. Bahkan tidak ada celah di atasnya. Kekuatan pantulan yang keras, terbungkus dalam ribuan busur petir, menyerang ke arah Huang ki. Bam! Huang ki tenggelam oleh petir ungu. Dia dikirim terbang tinggi ke langit, dan dia memuntahkan seteguk darah. Melihat adegan ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mengeluarkan serangkaian seruan. Tidak ada yang mengira bahwa Huang ki tidak dapat menghancurkan domain Jitiansing meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dengan jurus pamungkasnya. Namun, dia dikirim terbang oleh kekuatan domain. Dia terluka di tempat dan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ini tidak bisa dipercaya. Faktanya adalah kekuatan Jitiansing yang sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan Huang ki. Di langit, ekspresi guardian Yan berubah. Dia tampak sangat khawatir. Dia melambaikan tangannya dan menyapu busur petir yang mengelilingi Huang ki. Dia kemudian meraih Huang ki di telapak tangan hijaunya yang besar. Setelah petir menghilang, sosok Huang ki muncul. Jubah kuning yang dikenakannya sudah hangus hitam dan compang kemping, pakaiannya compang kemping dan compang kemping. Di bawah rambutnya yang acak-acakan ada wajah hangus. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia terluka parah. Namun, dia tidak sadar. Dia masih sadar, tapi nafasnya sedikit kacau. Wajah guardian Yan tegang. Dia melepaskan kekuatan darmik hijau yang sangat besar dan menyuntikannya ke tubuh Huang ki. Setelah sepuluh napas singkat, napas Huang ki menjadi stabil. Luka-lukanya juga jauh lebih baik. Kemudian, cahaya kemasan melintas di tubuhnya. Jubah kuning yang hangus dan compang kemping menghilang dan digantikan oleh jubah yang bersih dan rapi. Dia merapikan rambutnya yang berantakan dan mengucapkan mantra untuk menghilangkan bekas luka hitam di wajahnya. Segera, dia kembali normal. Terima kasih, penjaga Yan. Huang ki membungku pada pelindung Yan dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia terbang kembali ke platform pengamatan kuno dan berjalan ke Ji Tian Xing dengan ekspresi dingin. Kakak ji, aku menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Huang ki memenuhi janjinya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Dia kembali ke kerumunan Heaven and God Nation. Meskipun dia telah dikalahkan dan bahkan menderita luka berat, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, dia tidak marah atau menjelek-jelekkan Ji Tian Xing. Dia masih mempertahankan sikap seorang ahli jenius. Hasilnya, para murid dewa dari berbagai negara mempunyai kesan yang lebih baik terhadapnya. Tentu saja, perhatian semua orang tertuju pada Ji Tian Xing. Saat ini, Ji Tian Xing menjadi fokus semua orang. Para murid Tuhan dari berbagai negara dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadapnya. Dia telah menciptakan keajaiban di depan semua orang dan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya. Tentu saja, dia akan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman semua orang. Beberapa wanita muda sedang menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Mata mereka berbinar. Namun, dia mengabaikan penampilan aneh semua orang. Dia diam-diam menarik pedang emas roh primordialnya dan menyingkirkan alam pedang guntur ilahi. Lalu, dia berjalan kembali ke kerumunan dengan ekspresi tenang. Dari awal hingga akhir, dia tenang dan acuh-ta'acuh. Tidak ada kesombongan atau kebanggaan di wajahnya. Seolah-olah penampilannya barusan adalah masalah sepele. Itu sesederhana makan dan minum. Hal ini membuat semua orang semakin mengaguminya. Mereka merasa dia tidak terduga. Platform pengamatan kuno menjadi tenang untuk sementara. Banyak murid Tuhan memperhatikan Jitian Sing dan diam-diam berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Penjaga agung di langit melihat suasananya sedikit canggung. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Semuanya, putaran kedua pertukaran seni bela diri tadi sungguh luar biasa. Ini membuka mata kami. Huang Ki dan Jitian Sing keduanya jenius seni bela diri yang langka di dunia ini. Pertukaran dan pembelajaran antara para jenius terbaik memberi banyak manfaat bagi semua orang. Itu juga memungkinkan semua orang untuk menyaksikan lahirnya keajaiban. Apapun hasilnya, semua orang harus berterima kasih kepada mereka. Selanjutnya, putaran terakhir pertukaran akan dimulai. Izinkan saya bertanya kepada semua orang, apakah langit itu 1674? Awalnya, semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan mereka. Lebih dari 10 murid dewa masih mendiskusikan pertempuran antara Jitian Sing dan Huang Ki. Keajaiban yang diciptakan Jitian Sing, serta kekuatannya yang gagah berani, menyebabkan semua orang berseru kagum. Mendengar kata-kata Great Guardian, perhatian semua orang tertarik dan mereka langsung tertarik. Lebih dari selusin murid Tuhan menghentikan diskusi mereka dan mengerutkan kening saat mereka merenung. Platform pengamatan kuno terdiam selama beberapa menit. Banyak orang diam-diam memandang Jitian Sing, berpikir bahwa dia akan menjadi yang pertama tampil. Lagi pula, dia baru saja menjadi pusat perhatian dan penampilan iblisnya telah menekan semua orang. Selama dia membuka mulutnya untuk berbicara, dia pasti akan mampu menaklukkan para murid dewa yang hadir dengan kekuatan sebelumnya. Namun, Jitian Sing berdiri di sana sambil merenung dan tidak berniat tampil. Oleh karena itu, beberapa murid dewa tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ini adalah putaran terakhir kompetisi. Jika kinerja mereka tidak baik, mereka tidak akan mampu membuat nama mereka terkenal dan tidak akan mampu menarik perhatian Pak Tua Runtuhan. Seorang pria muda berjubah biru berjalan keluar dari Tianjue God Nation. Dia adalah murid dewa kedua dari negara dewa Tianjue dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Huangqi. Dia berjalan dengan mantap ke tengah anjungan pandang kuno dan berdiri di sana. Setelah melihat sekeliling, dia berkata dengan nada serius, Saya Mengfei, murid dewa kedua dari negara dewa Tianjue. Saya tidak berbakat dan bidang serta kekuatan seni bela diri saya tidak sebaik Huangqi dan kakak seniorji. Namun, saya telah membaca buku sejak saya masih muda dan saya terutama suka mempelajari buku-buku kuno. Saya telah membaca lebih dari satu juta buku dalam hidup saya. Saya mempunyai pandangan saya sendiri mengenai topik apa itu surga dan saya ingin membagikannya kepada semua orang untuk didiskusikan. Mendengar kata-kata Mengfei, para murid dewa terkejut dan diam-diam mereka takjub. Satu juta buku yang ditumpuk sudah cukup untuk membangun sebuah istana. Mengfei sebenarnya telah membaca begitu banyak buku. Benar-benar mengejutkan dan membuat orang terdiam. Di bawah tatapan kagum dan kagum semua orang, Mengfei berkata dengan percaya diri, apa itu surga? Sejak zaman kuno, ada banyak idiom kuno di dunia seni bela diri. Melawan surga, kehendak surga sulit ditentang, mengubah dunia, dan seterusnya. Idiom-idiom ini memiliki ciri yang sama, yaitu mengandung arti pengekangan dan pengekangan. Surga berarti kekuatan dan hukum tertinggi yang mengatur semua ras dan makhluk hidup di dunia. Tidak peduli apa rasnya, apakah itu makhluk hidup atau tumbuhan, mereka semua terikat oleh surga dan mematuhi dao surgawi. Oleh karena itu, saya percaya bahwa surga adalah belenggu yang tidak terlihat, pengekang dan belenggu yang kuat. Bagi kami para seniman bela diri, jika kami ingin terus menjadi lebih kuat, mengalami dunia yang lebih luas, dan mencapai alam yang lebih tinggi, kami harus melawan surga dan menghadapi kesulitan secara langsung. Hanya dengan menembus lapisan demi lapisan belenggu seseorang dapat diubah. Perkataan dan pendapat Mengfei memiliki keunikan tersendiri, jelas dan logis. Isinya adalah gaya ujung surga yang kuat, yang bertepatan dengan filosofi dan suasana seni bela diri dari negeri ilahi ujung surga. Beberapa murid Tuhan dari berbagai negara setuju dengan sudut pandangnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, ada juga orang yang tidak setuju dengan sudut pandangnya. Segera, 15 menit berlalu. Setelah Mengfei selesai menjelaskan sudut pandangnya, dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada orang banyak sebelum mundur. Tak lama setelah itu, Ye King Luo dari negara Dewa Sungai Luo berjalan ke tengah anjungan tatapan kuno. Dia tinggi dan memiliki aura gagah berani tentang dirinya. Saya Ye King Luo, dan saya memiliki beberapa pandangan berbeda tentang masalah suci ini. Semuanya, tolong dengarkan saya. Menurut saya, surga bukanlah sebuah aturan dan belenggu yang tidak kasat mata, melainkan sebuah keyakinan yang ada di hati setiap orang, atau lebih tepatnya, sebuah gagasan. Orang dahulu mengatakan bahwa surga itu bajik, tetapi saya pikir orang bajik tidak pergi ke surga, melainkan itulah yang dirindukan orang. Ada banyak ucapan serupa, seperti keharmonisan dunia yang agung, welas asi terhadap keadaan alam semesta, penghancuran bumi. Faktanya, surga adalah keberadaan ilusi. Bagaimana bisa memiliki semua jenis emosi dan keinginan? Kita memiliki semua emosi ini di dalam diri kita sendiri. Kami memiliki kebaikan di hati kami, mendambakan keindahan, dan menginginkan lebih banyak kekuatan. Oleh karena itu, gagasan dan keyakinan ini kami titipkan kepada surga. Kata-kata Ye King Luo masuk akal, dan murid dewa dari bangsa dewa sungai Luo setuju dengannya. Bahkan murid Tuhan dari dua bangsa ilahi lainnya memikirkannya dengan hati-hati dan merasa itu masuk akal. 15 menit kemudian, setelah Ye King Luo selesai berbicara, Jiang Ning Sui naik ke panggung lagi. Dia juga mengungkapkan pemikiran dan pendapatnya sendiri, yang juga disetujui oleh para murid Tuhan. Selanjutnya, Song Zanyu, Huang Ki, dan beberapa murid Tuhan lainnya naik ke platform satu persatu dan mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Setiap orang mengungkapkan pendapatnya masing-masing, dari sudut pandang yang berbeda, dan menggunakan cara berpikir yang berbeda untuk menafsirkan surga di dalam hati mereka. Hanya Jitian Sing yang terlihat acuh tak acuh, merenung dengan tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berbicara. Tiga orang suci bela diri di langit meliriknya dari waktu ke waktu, diam-diam berharap dia akan berbicara. Lagi pula, dia adalah seorang jenius yang mempesona dengan pemikiran dan pandangan uniknya sendiri. Jika dia mau berbicara, itu pasti unik. Pada saat yang sama, seratus mil sebelah utara anjungan pandang kuno. Di langit kelabu, ada sosok hitam tak kasat mata yang berdiri diam di balik awan tebal. Sosok ini tinggi dan kekar, mengenakan jubah hitam lebar. Dilihat dari sosoknya, orang tersebut adalah seorang pria dengan tinggi dua meter. Lengan jubahnya yang lebar tergantung di sisinya, memperlihatkan sepasang telapak tangan lebar berwarna kuning, dan kulitnya setua kulit pohon. Jelas, pria berjubah hitam ini adalah seorang penatua. Tetua berjubah hitam berdiri diam di langit, tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan wajahnya juga ditutupi jubah lebar. Tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Bahkan tiga orang suci bela diri di langit di atas platform pengamatan kuno tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Namun nyatanya, dia sudah muncul di sini sejak awal pertemuan pertukaran kerajaan dewa. Dia seperti bayangan ilusi, tapi juga seperti dewa yang menyatu dengan langit dan bumi, bernapas dan berbagi nasib yang sama. Dia adalah orang tua reruntuhan ilahi yang legendaris, penjaga reruntuhan ilahi kuno. Meskipun pak tuar reruntuhan ilahi melihat ke arah anjungan pandang kuno, dia sepertinya memperhatikan situasi di sana. Namun nyatanya, wajah tua dibalik jubah itu tanpa ekspresi. Matanya tertutup rapat, dan dia belum pernah membukanya. Dengan kesadaran ilahinya yang luas, yang mencakup langit dan bumi, dia merasakan segala sesuatu di anjungan pandang kuno dan mendengarkan suara semua orang. Sejak awal pertemuan pertukaran kerajaan dewa, dia tahu semua yang terjadi di platform dan apa yang dikatakan semua orang. Pada putaran pertama pertukaran, banyak murid Tuhan mengungkapkan pendapat mereka, menggambarkan adat istiadat setempat dan konsep seni bela diri masing-masing negara. Orang tua reruntuhan ilahi mendengarkan dengan tenang, tanpa reaksi apapun, dan tidak membuka matanya. Di babak kedua pertukaran, Jitiansing dan Huangqi berhadapan langsung, berdebat dan bertukar petunjuk di depan umum. Jitiansing bahkan menciptakan keajaiban dan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya, sehingga mengejutkan semua orang. Orang tua dari reruntuhan ilahi mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tidak berubah, dan matanya tertutup rapat. 1675 Putaran terakhir pertukaran akan segera berakhir. Sembilan murid dewa dari tiga kerajaan suci telah mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka. Setiap orang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan berpikir secara berbeda. Kesimpulan mereka juga sangat berbeda. Namun, setiap orang ingin mengatakan sesuatu dan pendapat mereka cukup masuk akal. Yang lain setuju dengan mereka. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang berani mengutarakan pendapatnya. Banyak murid Tuhan semua berpikir bahwa surga adalah ilusi. Hanya saja cara penyampaiannya berbeda. Platform pengamatan kuno terdiam beberapa saat. Lebih dari sepuluh murid Tuhan diam-diam berdiskusi satu sama lain. Pertukaran putaran ketiga akan segera berakhir. Tiga marsial sage di langit siap mengumumkan akhir dari pertemuan pertukaran. Namun, pada saat ini, Jitiansing, yang selama ini diam, akhirnya keluar dari kerumunan. Ketika penonton melihatnya keluar, mereka langsung berhenti berdiskusi dan penuh antisipasi. Jitiansing akhirnya keluar. Saya sudah menebaknya sejak lama. Dengan kekuatan dan pengetahuannya, dia pasti punya pendapat yang unik. Sebelumnya, dia tidak berbicara di peron untuk waktu yang lama. Baru sekarang dia keluar. Apakah dia memikirkan hal ini lagi di menit-menit terakhir? Kurasa tidak. Kurasa dia hanya ingin menjadi orang terakhir yang membuat keputusan akhir. Diskusi serupa terus terdengar di tengah kerumunan. Di bawah tatapan semua orang, Jitiansing berjalan ke tengah platform pengamatan kuno dan berdiri diam. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, Saya khawatir semua orang salah menebak kali ini. Saya tidak memberikan jawaban pada menit terakhir. Kalimat sederhana seperti itu membuat semua orang tersenyum penuh arti, dan suasana hati mereka menjadi lebih santai. Sebenarnya, sudah lama sekali, saya memikirkan pertanyaan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sering memikirkan pertanyaan ini. Apa itu surga? Belum lama ini, saya akhirnya mendapat jawaban. Sekarang, saya akan memberitahu semua orang. Ekspresi Jitiansing sangat serius saat dia menceritakan. Nada suaranya rendah dan serius. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, takut kehilangan sesuatu yang penting. Sudut mulut Jitiansing melengkung membentuk senyuman sambil melanjutkan, Sebelumnya, semua orang dengan suara bulat setuju bahwa surga adalah ilusi dan ilusi. Tapi menurutku tidak. Menurut saya, surga itu nyata. Seperti kata pepatah, Ketika kamu masih muda, ikutilah ayahmu. Oleh karena itu, ketika kita masih muda dan cuek, ayah kita adalah langit kita. Ketika kita melangkah ke jalur seni bela diri dan tumbuh serta berkultivasi di negara kita masing-masing, Raja dan Kaisar akan menjadi surga bagi seluruh rakyat kita. Sekarang kita telah memasuki tanah suci dari berbagai negara ilahi, apakah surga itu? Itu adalah Tuhan ilahi yang kami percayai. Surga tidak hanya membawa batasan, batasan, dan hukum, tetapi juga lingkungan yang stabil dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Tapi yang saya katakan, apakah ini surga kita? Tidak, bukan itu. Kita semua ahli Marsial Dao. Di masa depan, kita akan memasuki alam crossing calamity dan menjadi Marsial Sage. Kita bahkan mungkin menjadi dewa bela diri. Ketika saatnya tiba, siapa yang dapat mengekang dan mengekang kita? Siapa yang bisa memberi kita kekuatan yang lebih besar? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut atau terkejut. Banyak orang mengerutkan kening dan memandang Jitiansing, saling berbisik. Di mata orang banyak, kata-kata Jitiansing aneh dan ditafsirkan dari sudut yang berbeda. Tapi bukankah ini terlalu membumi? Itu sama sekali tidak tinggi dan perkasa, dan tidak memiliki perasaan misterius. Lebih dari sepuluh murid dewa menatapnya dengan ekspresi rumit, menunggunya memberikan jawaban akhir. Bahkan tiga petapa bela diri di langit memandangnya dengan penuh minat. Jitiansing menunjuk ke langit di atas kepalanya dan berkata dengan nada serius, Apakah surga yang sebenarnya? Itu adalah alam atas yang lebih kuat dan luas dari dunia tempat kita berada. Apakah menurut Anda alam dewa bela diri adalah akhir dari jalur seni bela diri? Bukan itu. Akhir dari jalur seni bela diri adalah jalan ilahi, dan alam dewa bela diri hanyalah awal dari jalan ilahi. Jika Anda ingin abadi dan menguasai kekuatan serta sarana jiwa ilahi, Anda hanya bisa mendapatkannya dengan memasuki alam atas. Alam atas adalah surga kita. Siapakah yang menguasai dan membelenggu dunia ini? Itu adalah alam atas. Orang yang memberi kehidupan ke dunia ini, dan yang memberikan pendidikan dan hukum juga merupakan alam atas. Ketika mereka mendengar teori ini, lebih dari sepuluh murid Tuhan melebarkan mata karena terkejut. Bahkan tiga petapa bela diri di langit mengubah ekspresi mereka saat itu juga. Mereka mengerutkan alis dan menatap Jitiansing dalam-dalam. Untuk sesaat, anjungan pengamatan kuno terdiam. Semua orang diam, memikirkan arti kata-kata Jitiansing. Huang Ki berpikir sejenak dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia bertanya kepada Jitiansing, Saudara senior Ji, meskipun teori Anda luar biasa, namun penuh celah dan tidak dapat dipercaya. Apa yang disebut alam atas? Tidak ada kesimpulan dalam dunia seni bela diri, dan tidak ada seorang pun yang pernah kesana secara pribadi. Selain itu, bagaimana Anda tahu bahwa alam atas telah menetapkan aturan dan batasan untuk kami? Saya pikir itu adalah kehendak surga yang membatasi segalanya. Termasuk alam atas yang Anda sebutkan, ia juga terikat dan terbelenggu oleh kehendak surga. Penuh celah, Jitiansing meliriknya dan berkata sambil tersenyum lucu, kalau begitu izinkan saya memberi tahu Anda. Alam atas adalah dunia tempat tinggal jiwa ilahi. Yang disebut dewa bela diri hanyalah jiwa ilahi di dunia ini. Jiwa ilahi yang sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di atas dewa perang. Mereka memiliki sarana dan kekuatan yang lebih luar biasa. Jiwa ilahi yang kuat di alam atas menguasai banyak dunia dan dapat menetapkan aturan untuk setiap dunia. Adapun siapa yang mengikat dan membelenggu alam atas, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tebak. Hanya setelah menjadi jiwa ilahi sejati barulah Anda dapat mengintip ke dalamnya. Huangqi menggelengkan kepalanya dan mencibir, bahkan ketiga guru ilahi tidak dapat naik ke alam atas dan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Namun, Anda berbicara omong kosong di sini seolah-olah Anda pernah ke alam atas. Tidak ada yang bisa menyangkal Anda tidak peduli bagaimana Anda mengarangnya. Kamu pintar. Ji Tian Xing memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, tiga guru ilahi tidak dapat naik ke alam atas, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke sana, dan itu tidak berarti bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang alam atas. Terlebih lagi, mengapa ketiga guru ilahi tidak bisa naik ke alam atas? Anda bahkan tidak tahu alasan sebenarnya, dan Anda berani berdebat dengan saya di sini. Huangqi mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu-ragu, kehendak surga membelenggu dunia ini. Ketiga guru ilahi tidak dapat melampaui alam dewa bela diri, jadi tentu saja, mereka tidak dapat naik ke alam atas. Jika mereka melampaui alam dewa bela diri dan mencapai alam yang lebih tinggi, mereka dapat menembus belenggu dan berhasil naik. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing tersenyum menghina. Lelucon yang luar biasa. Tiga ahli alam suci bela diri di langit mengerutkan kening saat mata mereka berkedip karena kecewa. Melihat Ji Tian Xing dan Huangqi berdebat di depan semua orang, dan topik yang mereka diskusikan tidak terduga, murid dewa sangat bersemangat dan menantikannya. Emosi semua orang bergejolak dan mereka menatap Ji Tian Xing dengan mata membara. Mereka ingin mengetahui lebih banyak rahasia. Pada saat yang sama, di langit seratus mil jauhnya dari anjungan pandang kuno. 1676. Di bawah jubah hitam pekat ada wajah tua. Di wajah tua yang seperti kulit kayu, ada sepasang mata coklat tua. Matanya berlumpur seperti air berlumpur, tetapi pupilnya sangat jernih dan dalam, menampakkan cahaya gelap. Itu menunjukkan perubahan dunia, terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Itu adalah sepasang mata yang luar biasa, mengandung kebijaksanaan dan pengalaman yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Itu seperti dewa di sembilan surga, dengan tenang menatap dunia. Sekarang, mata itu menatap Ji Tian Xing dari jauh. Seorang jenius yang layak mendapat perhatian patuar runtuhan akhirnya muncul. Dia diam-diam menatap Ji Tian Xing, menunggunya melanjutkan. Dia juga ingin mengetahui berapa banyak rahasia yang diketahui Ji Tian Xing. Kata-kata mengejutkan apa lagi yang akan dia ucapkan. Di platform pengamatan kuno, Huang Ki mengerutkan kening dan menatap Ji Tian Xing, matanya mengandung sedikit rasa malu dan marah. Kakak senior Ji, karena kamu begitu meremehkan sudut pandangku, aku ingin tahu apa yang kamu katakan. Menurut Anda, mengapa ketiga dewa penguasa tidak bisa naik ke alam atas? Murid Tuhan di atas panggung semuanya memandang Ji Tian Xing, menunggu jawabannya. Ji Tian Xing menunjuk ke langit di atas kepalanya dan berkata dengan tenang, ini adalah rahasia yang paling mengejutkan di benua ini, hanya beberapa ahli yang mengetahuinya. Saya percaya bahwa tidak hanya Huang Ki, tetapi sebagian besar murid dewa di sini juga tidak mengetahuinya. Tiga dewa-dewa telah mencapai alam dewa bela diri selama ribuan tahun, mengapa mereka tidak bisa naik ke alam atas? Itu karena, di zaman kuno, para dewa yang kuat di alam atas telah memasang segel untuk menyegel dunia ini. Ini adalah dunia yang ditinggalkan oleh para dewa. Bahkan beberapa benua di dunia ini telah dipisahkan oleh para dewa dan ditutup. Selama 30 ribu tahun, banyak jenius dan ahli telah muncul di benua ini, dan beberapa dari mereka telah mencapai Marsial God Realm. Tapi pada akhirnya, para dewa bela diri itu tidak punya cara untuk naik dan hanya bisa membuang waktu mereka dengan putus asa. Pada akhirnya, mereka kehabisan kehidupan dan berubah menjadi tumpukan tanah. Lagi pula, dewa bela diri tidak abadi, mereka juga memiliki umur 10 ribu tahun. Mendengar ini, para murid dewa di platform pengamatan kuno semuanya terkejut dan tercengang. Semua orang menatap Jitian Singh dengan mata terbuka lebar tak percaya. Platform pengamatan kuno terdiam untuk waktu yang lama sebelum semua orang sadar kembali. Segera, mereka berseru dan berdiskusi dengan antusias. Ya Tuhan, kata-kata Jitian Singh sungguh mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dunia yang kita tinggali sebenarnya adalah dunia yang ditinggalkan oleh para dewa. Mengapa ditinggalkan? Apa yang sebenarnya terjadi di zaman kuno yang misterius? Jika apa yang dikatakan Jitian Singh benar, maka itu terlalu menakutkan. Bahkan seorang ahli rilem Marsial God akan mati, tidak dapat naik ke alam atas selamanya. Bukankah itu berarti kita tidak memiliki harapan sama sekali? Banyak murid dewa terkejut ketika mereka saling berbisik. Di antara kerumunan bangsa dewa absolut surga. Meng Fei berjubah biru menghela nafas dengan ekspresi rumit, saya selalu berpikir bahwa saya telah membaca banyak buku dan mengetahui dunia seperti punggung tangan saya. Tapi sekarang sepertinya aku, terlalu asing dengan dunia ini. Sejarah dan rahasia yang saya tahu hanyalah puncak gunung es. Di antara kerumunan bangsa dewa Luo Shui, Yeqing Luo, yang berpakaian hijau, memandang Jitian Singh dengan penuh kekaguman. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, kata-kata Jitian Singh terlalu mengejutkan. Tapi ketiga Marsial Saga tidak membanta atau menghentikannya, jadi apa yang dia katakan itu benar. Saya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kuat dan berbakat, tetapi dia juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Dia mengetahui segalanya tentang zaman kuno dan 30 ribu tahun yang lalu. Saya sangat curiga dia telah membaca lebih dari satu juta buku kuno. Murid Tuhan lainnya mengangguk setuju. Iya, ini luar biasa. Ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu. Terlalu mengejutkan. Kami beruntung telah bertemu dengan seorang jenius seperti Jitian Singh di pertemuan pertukaran ini. Senior Yun Yao, kenapa kamu diam saja? Apa pendapat Anda tentang Jitian Singh? Seketika, tatapan Yeqing Luo dan ketiga temannya berkumpul pada Yun Yao. Yun Yao terlihat sama seperti sebelumnya. Dia memandang Jitian Singh dengan senyuman lembut di matanya. Temperamennya sangat suci dan lembut. Mendengar pertanyaan ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis, dan dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan empat kata ini. Seorang jenius yang tiada taranya. Yeqing Luo dan ketiga temannya terkejut dan mulai membicarakannya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa menarik perhatian Senior Yun Yao. Aku tidak berharap Jitian Singh melakukannya. Bahkan Senior Yun Yao berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Sepertinya dia pasti jenius paling berbakat di sini. Menurut pendapatku, hanya seorang jenius seperti Jitian Singh yang memenuhi syarat untuk disebutkan dalam nafas yang sama dengan Senior Yun Yao. Yun Yao mendengarkan dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Matanya masih tertuju pada Jitian Singh. Di atas anjungan pengamatan kuno. Pelindung Yan, Nenek Long, dan Pelindung Agung semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka berdiskusi secara diam-diam. Jitian Singh masih sangat mudah. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia kuno ini? Pelindung hebat? Mungkinkah Gunung Penyegel Dewa Anda dengan sengaja membocorkan informasi ini? Pelindung Agung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Sejujurnya, bahkan saya tidak begitu jelas tentang rahasia kuno ini. Saya hanya mengetahui beberapa informasi yang tersebar. Pelindung Yan dan Nenek Long bahkan lebih terkejut lagi. Mereka memandang Jitian Singh dengan ekspresi yang semakin rumit. Kekuatan anak laki-laki ini luar biasa, bakatnya luar biasa, dan pengetahuan serta pengalamannya luar biasa. Sangat langka. Pelindung Agung itu benar. Saya juga berpikir bahwa anak laki-laki ini adalah seorang jenius sekali seumur hidup. Penampilan anak laki-laki ini sangat mempesona. Dia benar-benar menekan seluruh penonton dan mengejutkan dunia. Saya belum pernah bertemu orang jenius seperti itu dalam 300 tahun terakhir. Aku ingin tahu apakah patuar runtuhan akan memperhatikannya. Pada saat ini, ada perubahan lain pada anjungan pengamatan kuno. Huang Ki mengerutkan kening dan berpikir. Dia mengingat kata-kata Jitian Singh, mencoba menemukan celah dan kekurangan di dalamnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan sebuah cahaya muncul di matanya. Dia segera bertanya dengan keras, Jitian Singh, Anda baru saja mengatakan bahwa seseorang telah pergi ke alam atas. Jadi, kita tidak sepenuhnya mengabaikan alam atas. Beritahu kami, siapakah orang yang pernah ke alam atas? Setelah itu, dia menambahkan, Sebaiknya Anda memberitahu kami orang yang spesifik. Jangan hanya mengarang orang secara acak dari zaman kuno. Jika tidak, kami tidak akan dapat memverifikasinya. Platform pengamatan kuno segera menjadi sunyi. Lebih dari sepuluh murid Tuhan berhenti berbicara dan memandang Huang Ki. Huang Ki berpikir bahwa dia telah menangkap kelemahan Jitian Singh dan diam-diam merasa senang. Namun, ketika dia melihat ekspresi semua orang dengan jelas, dia menyadari bahwa beberapa murid dewa memandangnya dengan jijik. Jitian Singh juga memandangnya dengan aneh, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 1677 Suasana di platform pengamatan kuno menjadi canggung dan halus. Ekspresi selusin utusan Tuhan sangat menarik. Beberapa rasul Tuhan yang tidak mengetahui kebenaran memandang Jitian Singh dengan ragu, menunggu jawabannya. Beberapa rasul dewa yang telah menebak jawabannya memandang Huang Ki dengan sombong, mata mereka penuh cemohan. Huang Ki merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Dia bingung. Pada akhirnya, Meng Fei yang berada di belakangnya tidak tahan lagi dan mengingatkannya. Senior Huang Ki, orang yang dikatakan Jitian Singh pergi ke alam atas sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Tiada Taraf yang semua orang tahu. Pembangkit tenaga itu terkenal seribu tahun yang lalu, dan dia telah mengajar dua dewa bela diri, Tai Hao dan Luo Shui. Namanya Kenshin. Meng Fei mengatakan jawabannya dengan nada serius, ekspresi dan matanya dipenuhi rasa hormat. Beberapa rasul dewa yang telah menebak jawabannya segera mengangguk setuju dan mulai berdiskusi. Ya, seribu tahun yang lalu, nama Kenshin menyebar ke seluruh dunia. Siapa yang tidak mengenalnya? Legenda mengatakan bahwa Kenshin tidak hanya mengajar dua dewa-dewa, tetapi dia juga pergi ke alam atas dan menjadi raja para dewa. Aku juga membaca tentang perbuatan legendaris Kenshin di buku sejarah. Aku tidak menyangka Huangki tidak tahu tentang pembangkit tenaga listrik ini. Dia benar-benar bodoh. Selain Master Guts, Kenshin adalah pembangkit tenaga listrik yang paling aku kagumi. Sayang sekali Kenshin jatuh seribu tahun yang lalu. Ini adalah penyesalan seluruh benua Senwu. Para rasul dewa yang tidak mengetahui kebenaran tiba-tiba mengerti setelah mendengar diskusi dan desahan orang banyak. Di sisi lain, wajah Huangki langsung berubah pucat pasi. Matanya dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia tidak berani melihat ekspresi Jitiansing dan menundukkan kepalanya karena malu. Saya terlalu ingin membantah kata-kata Jitiansing. Saya hanya ingin menemukan kekurangannya, tapi saya lupa tentang pembangkit tenaga listrik yang begitu penting. Huangki bergumam pada dirinya sendiri, merasa menyesal dan jengkel. Tentu saja, dia tahu sedikit tentang legenda Kenshin. Dia juga pernah membacanya di buku-buku kuno. Namun, dia terlalu peduli tentang menang atau kalah dan ingin menekan pusat perhatian Jitiansing, jadi dia tidak cukup tenang dan terkumpul. Pada titik ini, Jitiansing bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Dia sudah menjadi bahan tertawaan dan diejek oleh banyak murid dewa. Emosinya rumit, dan pipinya merah serta panas. Setelah beberapa saat, diskusi orang banyak menjadi tenang. Jitiansing akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, Huangki, kecemburuan membuat orang kehilangan akal. Kamu sudah keterlaluan. Dia menunjukkan kelemahan Huangki di depan semua orang tanpa ampun. Jika itu orang lain, mereka akan marah karena malu dan meledak di tempat. Tanpa diduga, Huangki masih bisa tetap tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosinya yang rumit. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jitiansing. Kemudian, dia benar-benar mengangguk setuju dan berkata dengan nada tulus, Senior Marsial Broter Ji benar. Saya terlalu cemas untuk sukses dan tidak cukup tenang. Pada akhirnya, itu karena hatiku tidak cukup kuat. Saya masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Kata-kata bijak kakak bela diri Senior Ji sungguh mengagumkan. Saya mengaku kalah. Setelah dia selesai berbicara, Huangki berbalik dan berjalan kembali ke kerumunan. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kami hanya berdiskusi, bukan berkompetisi. Bagaimana bisa ada pemenang atau pecundang? Saya hanya berbagi rahasia yang saya ketahui dengan semua orang. Selusin murid dewa melihat bahwa dia begitu tenang dan acuh-ta'acuh. Tidak ada kesombongan di wajahnya, dan mereka segera semakin mengaguminya. Bahkan penjaga Yan dan Nenek Long tidak dapat menemukan kekurangan dalam dirinya. Penampilan Jitiansing hari ini bisa dikatakan sempurna. Selusin murid dewa yang hadir tenggelam dalam lingkaran cahayanya. Dia adalah matahari yang paling mempesona di arena. Semua orang juga terpikat oleh penampilannya. Mereka semua percaya bahwa dia adalah murid dewa paling menonjol di tiga kerajaan ilahi. Selain itu, kata-katanya tentang, dunia terbengkalai, terukir di benak semua orang. Itu pasti akan menyebar ke seluruh benua Senwu di masa depan. Tiga orang suci bela diri di langit mendarat di platform tatapan kuno satu demi satu. Penjaga kepala berkata dengan ekspresi bermartabat, Jitiansing telah membagikan pandangannya. Apakah ada orang lain yang ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan? Selusin murid dewa diam, dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Nenek Long sedikit menganggup dan mengumumkan dengan nada serius, karena tidak ada yang keberatan, pertukaran kerajaan ilahi tahun ini akan berakhir di sini. Segera setelah itu, penjaga Yan menambahkan, saya yakin setelah pertemuan pertukaran hari ini, semua orang telah memperoleh banyak hal dan mendapat banyak manfaat darinya. Ini adalah tujuan dari pertukaran ini. Saya harap semua orang bisa terinspirasi dan menjadi pusat kekuatan seni bela diri di masa depan. Ketiga Marsial Sain telah selesai berbicara, jadi pertukaran kerajaan ilahi tahun ini berakhir di sini. Namun, semua orang tetap ingin melanjutkan, dan mereka masih mengenang apa yang telah terjadi dan mendiskusikannya melalui transmisi suara. Tidak ada yang meninggalkan platform tatapan kuno. Ketiga Marsial Sain juga berdiri di lapangan dan berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Kepala penjaga melihat ke langit sekitarnya dan mengerutkan kening, pertukaran tahun ini telah berakhir. Mengapa patua reruntuhan belum muncul? Nenek Long juga agak bingung dan ragu-ragu berkata, secara logika, penampilan Jitian Singh seharusnya menarik perhatian patua reruntuhan, bukan? Penjaga Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tuar reruntuhan tidak muncul selama 300 tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia memperhatikan pertukaran hari ini. Atau mungkin penampilan Jitian Singh tidak cukup luar biasa sehingga pak tuar reruntuhan itu menyukainya. Kepala penjaga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, itu tidak mungkin. Penampilan Jitian Singh bahkan lebih mengerikan dari para jenius sebelumnya. Nenek Long menganggup dan menghiburnya, mengapa kita tidak menunggu dengan sabar sebentar lagi? Saat dia selesai berbicara, cahaya ilahi berwarna pelangi tiba-tiba menyala di langit di atas anjungan pengamatan kuno. Suara mendesing. Cahaya ilahi berwarna pelangi yang muncul entah dari mana menyilaukan, menerangi langit selama ratusan kilometer. Cahaya ilahi bersinar dan memancarkan aura agung yang menyelimuti seluruh platform tatapan kuno. Tiga petapa bela diri dan lima belas murid dewa di anjungan pengamatan kuno terkejut dan menatap ke langit. Beberapa murid dewa tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tampak bingung. Namun, mata kepala wali dan Nenek Long berbinar dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Itu patua reruntuhan. Dia akhirnya muncul. Dalam pertukaran tahun ini, seseorang akhirnya menarik perhatian patua reruntuhan dan mendapatkan pengakuannya. Itu pasti Jitian Singh. Pasti penampilannya yang membuat Old Man of the Ruins muncul. Setelah 300 tahun, patua reruntuhan akhirnya muncul kembali. Saat kerumunan berseru, cahaya ilahi berwarna pelangi di langit dengan cepat mengembun menjadi gerbang cahaya besar berwarna pelangi. Suara mendesing. Sosok jangkung berjubah hitam berjalan keluar dari gerbang berwarna pelangi dan berdiri di langit, menatap ke arah anjungan pengamatan kuno di bawah. Tidak ada yang bisa melihat wajah sosok berjubah hitam itu. Hanya suara tua, bermartabat, dan sakral yang bergema di langit. 1678. Itu adalah suara Old Man of God. Meski suaranya sudah tua, dalam, dan sedikit serak. Namun, suara ini mengandung aura kuno dan sakral. Segera, semua orang di anjungan pandang kuno membungku hormat. Salam, utusan Tuhan. Tiga marsial sage memimpin murid dewa dari tiga kerajaan ilahi dan membungku dengan hormat. Di langit, patua Tuhan melambaikan lengan bajunya perlahan, menunjukkan bahwa semua orang merasa nyaman. Baru pada saat itulah para ahli dan murid dewa menegakkan punggung mereka dan menatapnya. Patua Tuhan mengabaikan semua orang dan memandang Jitiansing. Dia berkata dengan suara rendah dan agung, Jitiansing, kamu telah memperoleh hak untuk memasuki reruntuhan dewa. Sekarang, ikuti aku ke reruntuhan dewa. Semua orang tahu bahwa patua dewa adalah ahli dewa bela diri yang mampu menghentikan ketiga guru ilahi. Dengan kekuatan dan identitasnya, sangat tepat baginya untuk menyebut dirinya, dewa. Tidak ada yang mengerti mengapa dia menyebut dirinya, orang tua. Namun, itu tidaklah penting. Mata semua orang terfokus pada Jitiansing, mengungkapkan rasa iri dan cemburu yang tidak terselubung. Pada saat ini, dia menjadi pusat perhatian semua orang dan juga orang yang beruntung yang hanya muncul sekali dalam beberapa ratus tahun. Semua orang tahu bahwa setelah Jitiansing memasuki reruntuhan dewa, dia pasti akan memperoleh panen yang bagus. Mulai sekarang, jalur seni bela dirinya akan lebih luas dan lancar, dan dia pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya di masa depan. Memikirkan hal ini, Huang Ki, Meng Fei, Kin Chang Kiong, Song Zanyu, dan yang lainnya dipenuhi dengan kecemburuan dan mata mereka terbakar oleh gairah. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Jitiansing membungkuk kepada manusia tua Tuhan di langit dan berkata dengan tenang, terima kasih atas pengakuan Anda, utusan Tuhan. Jitiansing sangat berterima kasih. Namun, sebelum memasuki reruntuhan dewa, tolong beri saya waktu untuk mengurus masalah pribadi. Pak Tua Tuhan terdiam, tubuhnya tidak bergerak dan tidak ada yang bisa melihat perubahan apapun pada ekspresinya. Namun, semua orang bisa menebak bahwa Pak Tua Tuhan itu tidak bahagia. Bagaimanapun juga, manusia tua Tuhan sama kuatnya dengan dewa dan memiliki status yang sangat tinggi. Jitiansing tidak mengikuti perintahnya dan bahkan berani mengajukan permintaan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati atasannya dan tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Penjaga Agung, Nenek Long, dan banyak murid mengkhawatirkan Jitiansing. Mereka takut dia akan membuat marah Pak Tua Tuhan dan kehilangan kesempatan untuk memasuki reruntuhan Tuhan. Huang Kihe, Mengfei, Song Zanyu, dan yang lainnya diam-diam menantikannya. Mereka berharap orang tua reruntuhan dewa akan marah dan menghilangkan kualifikasi Jitiansing. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Reruntuhan dewa tua terdiam beberapa saat sebelum bertanya dengan nada acuh-ta'acuh, masalah pribadi apa yang ingin kamu selesaikan? Itu akan makan waktu berapa lama? Jitiansing berkata dengan sungguh-sungguh, hanya setengah jam saja sudah cukup. Saya menghabiskan begitu banyak usaha dan melewati begitu banyak kesulitan untuk akhirnya datang ke sini, hanya untuk melihat istri saya. Sekarang, aku akhirnya bersatu kembali dengannya. Ketika dia selesai berbicara, semua orang di platform pengamatan kuno dipenuhi dengan keheranan. Penjaga Agung, Nenek Long, Penjaga Yan, dan tiga belas murid semuanya menatap Jitiansing dengan mulut ternganga. Mereka membantu di tempat. Semua orang mengira mereka salah dengar. Beberapa orang bahkan mengira Jitiansing sedang berbicara omong kosong. Dia datang ke anjungan pandang kuno untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran kerajaan dewa hanya untuk mencari istrinya. Lelucon macam apa ini? Siapa istrinya? Platform pengamatan kuno sunyi dan ekspresi semua orang sangat aneh. Hanya Jitiansing dan Yun Yao, yang berada di antara kerumunan, saling memandang dengan mesra, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Orang Tua Tuhan di langit, tentu saja, memperhatikan pemandangan ini dan berkata dengan suara rendah, kamu hanya punya waktu setengah jam. Aku akan menunggumu. Tiga ahli dan para murid tiba-tiba dibangunkan oleh kata-kata Pak Tua Tuhan. Ekspresi semua orang bahkan lebih menarik. Banyak dari mereka membuka mulut mereka diam-diam dan tampak sangat terkejut. Ya Tuhan, Jitiansing mengajukan permintaan yang konyol dan manusia Tua Tuhan menyetujuinya. Apakah ini hak istimewa dari seorang jenius yang tiada taranya? Saya masih tidak mengerti, mengapa istri Jitiansing ada di panggung pengamatan kuno. Pikiran-pikiran ini melintas di benak banyak murid. Ada juga murid dewa dengan otak yang lebih besar. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi kesadaran dan berkata dengan suara rendah, Aku mengerti. Jitiansing terlalu pintar. Dia pasti menyukai murid seorang dewi dan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengaku padanya. Ya Tuhan, bocah ini hanyalah seorang jenius. Dengan metode pengakuan seperti itu, sama sekali tidak ada wanita yang bisa menolak. Ekspresi para murid dewa di sekitarnya menjadi semakin aneh ketika mereka mendengar seruan orang ini. Pada saat ini, Jitiansing berjalan ke tengah platform pengamatan kuno dan berhenti di jalurnya. Senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Matanya yang dalam dan cerah juga menunjukkan tatapan lembut saat dia memandangi orang-orang di kerajaan Luosui. Bagi banyak murid yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya tersenyum. Beberapa remaja putri terpikat oleh wajah tampan dan senyumannya, dan detak jantung mereka sedikit meningkat. Terutama kedua murid dewi kerajaan Luosui. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka membelalak ngeri. Jantung mereka berdua berhenti berdetak saat sebuah pikiran muncul di benak mereka. Jitiansing tidak mungkin mencoba mengaku padaku, kan? Memikirkan hal ini, wajah cantik Yeking Luo dan Lu Xiaomeng memerah dan mereka menundukkan kepala dengan malu-malu. Keduanya lupa bernapas dan pikiran mereka menjadi kosong. Hanya ada satu pertanyaan tersisa. Jika Jitiansing benar-benar mengaku kepada saya, haruskah saya menerimanya secara langsung atau dengan bijaksana? Atau haruskah saya menolaknya? Namun, suara lembut Jitiansing bergemas sementara hati kedua wanita itu berantakan. Yao Yao, kemarilah. Dia menatap Yun Yao dengan lembut dan memanggilnya sambil tersenyum. Dia bahkan melambai pada Yun Yao. Yun Yao juga menatapnya dengan lembut dan mengangguk padanya. Lalu, dia berjalan ke arahnya dengan langkah ringan. Pada saat itu, semua orang tercengang. Seluruh tempat itu sunyi. Lebih dari sepuluh pemuda melebarkan mata mereka dengan ngeri dan menatap Yun Yao dengan tak percaya. Kemudian, mereka melihat ke arah Jitiansing. Tidak ada yang percaya bahwa istri Jitiansing adalah Yun Yao yang cantik dan tak tertandingi. Beberapa pemuda yang mengagumi Yun Yao memiliki perasaan campur aduk saat mereka meratap dalam kesedihan. Ah, istri Jitiansing sebenarnya adalah peri yang sangat cantik. Brengsek, Jitiansing, orang ini, telah mengambil semua keuntungan dan kemuliaan. Bahkan istrinya adalah peri yang turun ke dunia fana. Mengapa? Langit sangat tidak adil. Kecemburuan yang tak tertandingi membuat beberapa pemuda mengaum dalam kesedihan dan kemarahan. Beberapa murid perempuan juga memiliki perasaan campur aduk. Mereka merasa malu pada diri mereka sendiri saat melihat Yun Yao. Terutama Ye Qing Luo dan Lu Xiaomeng. Setelah mereka sadar kembali, mereka sangat malu sehingga mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Jitiansing tidak mengaku pada Yun Yao. Ini bukan pertama kalinya dia dan Yun Yao bertemu. Ekspresi dan mata mereka penuh kelembutan dan cinta. Perasaan dan ekspresi di antara mereka tidak bisa ditiru oleh pasangan biasa. 1679 Di bawah tatapan semua orang, Yun Yao perlahan berjalan ke arah Jitiansing dan berdiri di depannya. Jika itu wanita lain, mereka pasti akan malu dalam situasi seperti itu. Namun, Yun Yao tidak mau. Dia tampak tenang, dan temperamennya tetap suci dan murni seperti biasanya. Dia berdiri berhadapan dengan Jitiansing. Mata mereka bertemu, dan ada rasa keintiman dan kerinduan yang kuat di mata mereka. Jitiansing, aku telah membuatmu menderita. Dia berinisiatif mengulurkan tangannya yang putih dan lembut dan memegang telapak tangan Jitiansing. Bahkan jika Jitiansing tidak mengatakannya, dia bisa menebak bahwa Jitiansing pasti sangat menderita dalam setahun terakhir. Dia telah tumbuh begitu cepat dan menjadi luar biasa. Dia pasti mengalami banyak bahaya dan kesulitan. Yun Yao mengerti dan selalu mengkhawatirkan Jitiansing. Jitiansing menatapnya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan nada tulus, hari ini, aku bisa melihatmu lagi. Semuanya berharga. Tubuh Yun Yao bergetar, dan bagian terlembut hatinya tersentuh. Tiba-tiba, perasaannya campur aduk. Dia merasa kasihan padanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika orang lain mendengarnya, mereka tidak akan merasakan banyak hal. Mereka hanya akan mengira itu adalah pembicaraan manis antara sepasang kekasih biasa. Namun, kalimat sederhana ini mengandung terlalu banyak liku-liku. Hanya Jitiansing dan Yun Yao yang bisa memahaminya. Keduanya saling berpandangan mesra, perlahan membuka tangan, dan berpelukan erat. Mereka berbisik pelan, saling bercerita tentang kekhawatiran dan kerinduan mereka. Nafas dan kehangatan nafas satu sama lain adalah kenyamanan terbaik. Saat ini, mereka hanya saling menatap mata dan hati. Mereka mengabaikan semua orang di anjungan pandang kuno. Tak terlihat, suasana di anjungan pandang kuno menjadi sangat hangat dan romantis. Tidak hanya ekspresi dan mata orang-orang yang berubah, bahkan awan kelabu di langit pun tampak menghilang. Nenek Long memandang Jitiansing dan Yun Yao sambil tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, saya tidak pernah menyangka bahwa suami yang dikhawatirkan dan dirindukan Yun Yao adalah Jitiansing. Itu hebat. Dia akhirnya memenuhi keinginan terbesarnya dan bersatu kembali dengan suaminya. Wanita seringkali lebih emosional dibandingkan pria. Meskipun Nenek Long telah hidup selama 2000 tahun dan telah mengalami terlalu banyak pasang surut dalam hidupnya, dia sudah lama menjadi acuh-ta'acuh terhadap kehidupan. Namun, dia juga orang yang baik hati. Ketika dia masih muda, dia juga menderita mabuk cinta karena suatu hubungan. Pada akhirnya, kekasihnya meninggal. Rasa sakit karena saling mencintai tetapi tidak bisa tetap bersama telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia menyaksikan reuni Yun Yao dan Jitiansing dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia tersentuh dengan pemandangan itu dan diliputi emosi. Dia bisa merasakan cinta yang mendalam antara Jitiansing dan Yun Yao. Dia bahagia untuk mereka dan berharap mereka baik-baik saja. Pelindung agung mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, Di masa lalu, aku masih berpikir, wanita mana yang pantas menjadi jenius mengerikan seperti Jitiansing. Sekarang, saya akhirnya punya jawabannya. Hanya wanita cantik seperti Yun Yao yang cocok untuk Jitiansing. Kedua anak kecil ini benar-benar pasangan yang serasi. Nenek Long dan pelindung agung dipenuhi dengan kepuasan. Mereka berbahagia untuk Jitiansing dan Yun Yao. Namun, suasana hati pelindung Yan sedikit rumit. Dia tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Jitiansing adalah murid Tuhan nomor satu di negara Dewa Luas, dan Yun Yao adalah murid Tuhan nomor satu di negara Dewa Luosui. Dan kedua orang ini adalah suami istri. Ini bukanlah kabar baik bagi bangsa Dewa Ujung Surga. Sekitar selusin murid Tuhan perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat Jitiansing dan Yun Yao berpelukan erat, banyak orang yang iri dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Semua orang bisa melihat bahwa hubungan Jitiansing dan Yun Yao sangat dalam. Mereka pasti pasangan yang telah melewati suka dan duka bersama. Beberapa murid Dewa iri pada Yun Yao karena memiliki suami yang begitu kuat dan mengerikan seperti Jitiansing. Banyak murid Tuhan iri dengan hubungan mereka yang kuat. Mereka adalah pria berbakat dan wanita cantik. Mereka pasangan yang cocok. Di mata mereka, Jitiansing tidak hanya memperoleh kemuliaan dan hak untuk memasuki reruntuhan Dewa, tetapi juga memiliki istri yang cantik seperti Yun Yao. Hidupnya sudah sempurna. Beberapa orang diam-diam menghela nafas. Jika mereka bisa mencapai level Jitiansing, mereka akan puas dalam hidup ini. Segera, 15 menit berlalu. Jitiansing dan Yun Yao akhirnya melepaskan tangan mereka dan berpisah untuk sementara. Meskipun keduanya memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hati mereka. Benar-benar tidak nyaman di platform pengamatan kuno di depan begitu banyak orang. Keduanya menekan kata-kata itu di dalam hati mereka dan perlahan membicarakannya di masa depan. Jitiansing memegang tangan Yun Yao dan berkata dengan lembut, Yao Yao, tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke reruntuhan Dewa dan keluar untuk bertemu kembali denganmu. Oke. Yun Yao menganggup dan berkata dengan prihatin, aku akan menunggumu di sini. Reruntuhan Dewa itu misterius. Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Jitiansing tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke langit. Dia berjalan di udara dan mencapai ketinggian seribu kaki di langit dalam tiga langkah. Dia berjalan menuju utusan reruntuhan Tuhan. Terima kasih, utusan reruntuhan Dewa. Dia membungkuk kepada Messenger of the Ruins of God dan berterima kasih padanya. Utusan reruntuhan Tuhan menganggup dalam diam dan berbalik untuk memasuki gerbang cahaya berwarna-warni. Jitiansing tidak berkata apa-apa dan mengikutinya ke gerbang cahaya. Desir. Sebuah cahaya menyala dan Jitiansing serta orang tua dari reruntuhan Dewa menghilang. Kemudian, gerbang cahaya warna-warni juga menghilang dan langit menjadi tenang kembali. Orang tua dari reruntuhan Tuhan menghilang dan tekanan tak terlihat antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang. Di platform pengamatan kuno, tiga ahli dan lebih dari sepuluh murid Dewa menghela nafas lega. Tidak ada yang ingin pergi. Mereka tetap berada di anjungan pengamatan kuno dan saling berbisik. Misteri dan kekuatan patuar reruntuhan Dewa membuat semua orang terkesima dan penasaran. Beberapa orang juga membicarakan tentang Jitiansing dan menanyakan latar belakang serta perbuatannya. Jitiansing hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya dan kemudian dia datang ke ruang lain. Dia mengikuti di belakang patuar reruntuhan Dewa dan mendarat di tanah kosong yang suram dan kelabu. Tanahnya berupa tanah keras berwarna coklat ke abu-abuan dan sekitarnya puluhan mil datar dan ditutupi kerikil dan kerikil. Tidak ada warna hijau sama sekali. Gurun ini seperti gurun gobi yang luas, dipenuhi aura mematikan. Langit juga kelabu dan tertutup awan kelabu tebal serta kabut. Bahkan desiran angin dingin pun tidak mampu menerbangkan awan dan kabut. Udaranya dingin dan ada kekuatan ilahi yang tak terlihat di udara, yang cukup misterius. Jitiansing selalu merasa ruang ini seperti makam Kenshin, tempat kematian. Orang tua dari reruntuhan Dewa berjalan di depan dan membawanya melintasi gurun menuju pegunungan yang gelap. Jitiansing mengikuti di belakangnya dan diam-diam mengamati sekeliling. Dia berpikir dalam hati, apakah ini reruntuhan Tuhan yang sesungguhnya tampaknya berada di ruang alternatif lain. Reruntuhan Tuhan yang sebenarnya dulunya adalah dunia para dewa dan sekarang telah menjadi kuburan para dewa. Aku ingin tahu kemana patuar reruntuhan Tuhan membawaku. Ketika pemikiran ini terlintas di benaknya, patuar reruntuhan Dewa tiba-tiba berbicara. Ini adalah reruntuhan Dewa yang sebenarnya dan juga bisa disebut pemakaman para dewa. Ruang ini terletak di bagian terdalam reruntuhan Dewa dan tersembunyi jauh di bawah tanah. Itu terhubung ke langit dan dunia bawah. 1680 Suara Old Man Godly Ruins terdengar rendah dan husuk, penuh dengan perubahan kehidupan. Jitiansing segera teringat pada anjungan Sembilan Surga di kedalaman Laut Timur. Dia semakin merasa bahwa platform Sembilan Surga dan platform tatapan kuno agak mirip. Namun, dia tidak bertanya tentang masalah ini dan malah mulai mengobrol santai dengan Old Man Godly Ruins. Senior, reruntuhan Dewa adalah pemakaman para dewa. Dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sini. Sudah berapa tahun Anda menjaga reruntuhan Dewa? Reruntuhan Dewa tua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah terlalu lama. Orang tua ini tidak lagi dapat mengingat dengan jelas. Namun, lelaki tua ini tidak dapat mengambil langkah terakhir dan tidak dapat melarikan diri dari akhir umur saya selama 10.000 tahun. Jitiansing segera memahami maksudnya dan menebak bahwa dia telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun, tetapi tidak lebih dari 10.000 tahun. Keduanya tetap diam saat terus melakukan perjalanan melalui gurun. Di ujung gurun adalah pegunungan kuno yang gelap gulita. Di bawah langit kelabu, pegunungan yang membentang ratusan mil bagaikan naga tidur yang tergeletak di bumi luas. Aura perubahan kuno datang dari pegunungan. Jitiansing menduga bahwa pegunungan hitam kuno mungkin adalah tempat para dewa dimakamkan. Sesaat kemudian, Old Man Godly Ruins membawanya melintasi gurun dan tiba di kaki pegunungan yang gelap gulita. Reruntuhan Dewa tua berhenti dan memandangi pegunungan yang mengjulang tinggi di depannya. Dia dengan tenang berkata, pegunungan ini adalah makam para dewa. Dari zaman kuno hingga sekarang, semua dewa di dunia ini akan meninggalkan kuburan di sini setelah mereka meninggal. Jitiansing segera mengerutkan kening, jejak keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak mengerti mengapa para dewa dunia ini meninggalkan makam di sini setelah mereka mati. Namun, dia sangat merasakan bahwa kuburan ini jelas tidak sederhana. Kemungkinan besar itu mengandung rahasia besar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pegunungan yang gelap gulita dan melihat bahwa di perbukitan yang bergelombang, ada banyak makam dan prasasti batu. Dari kaki gunung hingga puncaknya, terdapat makam-makam dengan berbagai ukuran. Apalagi makam di dekat kaki gunung umumnya lebih kecil dan terlihat lebih biasa. Semakin dekat Mausolem ke puncak gunung, semakin megah konstruksinya, dan semakin tinggi loh batunya. Jitiansing memperhatikan hal ini dan berpikir, mungkinkah makam di Mausolem juga diatur menurut kekuatan. Para dewa di dekat kaki gunung adalah dewa biasa. Semakin dekat ke puncak gunung, semakin kuat pula dewa yang terkubur di sana. Keruntuhan dewa tua melirik ke arahnya dan menjelaskan, sejak zaman kuno, semua dewa telah dimakamkan di kuburan ini. Cobalah mendaki pegunungan ini dan lihat apakah Anda dapat mencapai puncaknya. Di beberapa makam masih terdapat aura para dewa, atau warisan para dewa. Anda harus menggunakan hati Anda untuk merasakannya. Jika Anda cukup beruntung, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan atau warisan para dewa. Jika Anda benar-benar tidak memiliki takdir dengan dewa-dewa itu, lelaki tua ini akan memberi Anda buah merah untuk membantu Anda meningkatkan bakat dan jiwa dewa Anda. Mendengar ini, Jitiansing akhirnya mengerti. Tidak heran para jenius yang pernah memasuki reruntuhan dewa di masa lalu semuanya memperoleh keuntungan besar. Banyak orang jenius kemudian menjadi ahli yang namanya mengguncang benua. Ia berpikir sejenak dan bertanya pada reruntuhan dewa tua, Senior, bolehkah aku bertanya apakah ada orang yang telah mencapai puncak gunung ini dalam beberapa ribu tahun terakhir? Reruntuhan dewa tua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi kesepian, hanya ada beberapa makam di puncak gunung, tapi mereka adalah dewa paling kuat yang pernah muncul di dunia ini. Sayangnya, setelah beberapa ribu tahun, belum ada yang mencapai puncaknya. Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah mereka tidak cukup kuat? Atau karena mereka tidak memahami metode atau trik apapun? Reruntuhan dewa tua menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan lemah, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau metode. Makam para dewa adalah rahasia terbesar di dunia. Bahkan lelaki tua ini pun tidak bisa mencapai puncak gunung, apalagi melihat semua makamnya. Semuanya di sini tergantung pada kata, peluang. Jitiansing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan menangkupkan tangannya ke reruntuhan orang tua yang saleh untuk berterima kasih padanya. Reruntuhan dewa tua mengangguk sedikit dan berkata, orang tua ini akan menunggumu di sini. Kamu hanya punya satu hari, pergilah. Jitiansing tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mengangguk, dia berbalik dan berjalan menuju pegunungan yang gelap gulita. Medan di kaki gunung relatif datar, dan semakin dekat ke puncak, medannya semakin curam. Jitiansing baru saja melangkah ke pegunungan yang gelap gulita ketika dia merasakan kekuatan agung dan tak berbentuk menekan dari langit dan menyelimutinya. Kekuatan tak berbentuk ini seberat gunung dan dengan kuat menekannya, membuatnya mustahil untuk terbang. Kekuatan sihir di tubuhnya sepertinya telah mengeras dan tidak dapat digunakan. Bahkan menggerakkan kakinya pun menjadi agak berat, dan kecepatan berjalannya tidak berbeda dengan kecepatan manusia biasa. Sesaat kemudian, dia berjalan beberapa ratus langkah menyusuri kaki gunung dan sampai di depan makam terdekat. Makam ini lebarnya hanya 30 meter dan merupakan gundukan hitam yang tingginya lebih dari 10 meter. Dikelilingi oleh lingkaran bebatuan hitam, dan di depan makam berdiri sebuah batu nisan yang tingginya lebih dari 10 meter. Beberapa baris kata berwarna merah tua terukir di batu nisan hitam. Dewa bela diri Tianlong berasal dari kerajaan beku benua Shen Wu. Dia menghabiskan seluruh hidupnya bertarung di benua Shen Wu dan menciptakan kerajaan ilahi Tianlong. Ia meninggal pada tahun 21.860 kalender Shen Wu pada usia 9.852 tahun. Dia meninggal karena usia tua. Setelah membaca kata-kata di batu nisan, Ji Tianxing sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, apakah Dewa bela diri Tianlong ini salah satu Dewa bela diri terlemah di makam para dewa. Menurut catatan sejarah benua Shen Wu, dia meninggal lebih dari 8.100 tahun yang lalu. Menurut catatan sejarah, memang ada kekaisaran Tianlong di benua Shen Wu, namun runtuh 8.000 tahun yang lalu. Tampaknya Dewa bela diri Tianlong ini tidak dapat naik ke alam yang lebih tinggi dan tidak dapat melarikan diri dari batas besar 10.000 tahun. Pada akhirnya, dia meninggal dengan penyesalan. Ji Tianxing menghela nafas dalam hatinya dan terus berjalan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk merasakan makam ini, dia juga tidak ingin mendapatkan kekuatan atau warisan Dewa bela diri Tianlong. Bagaimanapun, Dewa bela diri Tianlong adalah salah satu Dewa terlemah dan tidak tertarik padanya. Selama dua jam berikutnya, Ji Tianxing berjalan lebih dari 10.000 langkah dengan susah payah dan akhirnya mencapai titik tengah gunung. Dalam prosesnya, dia melihat lebih dari 80 makam di sepanjang jalan. Hampir semua makam memiliki ahli rilem Dewa bela diri yang terkubur di dalamnya. Di antara 80 Dewa bela diri, ada Dewa bela diri kuno dari 30.000 tahun yang lalu dan yang lebih baru yang telah jatuh beberapa ribu tahun yang lalu. Sebagian besar Dewa bela diri tidak memiliki prestasi luar biasa, juga tidak meninggalkan legenda apapun. Mereka sangat biasa-biasa saja. Lagi pula, tak satupun dari Dewa bela diri ini yang mampu naik ke alam yang lebih tinggi. Sejak lahir hingga mati, mereka selalu berada di benua Senwu, dan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan legenda yang mengejutkan. Ji Tianxing dengan kasar melihat sekeliling dan mengabaikan kuburan sambil terus mendaki ke puncak. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan tak terlihat itu semakin kuat. Kekuatan fisiknya berkurang dengan cepat, dan wajahnya menjadi pucat saat dia mulai terengah-engah. Langkah kakinya menjadi goyah, dan setiap langkah membutuhkan banyak usaha. Namun, dia mengertakkan gigi dan bertahan, berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak.